Dunia itu seperti yang Allah sampaikan dalam suratul kahfi Maka pelajaran penting yang perlu kita ketahui daripada perumpaman ini adalah bahwa air itu dalam jumlah tertentu dia bermanfaat tapi bila sudah melebihi daripada batas maka dia akan membahayakan Dan begitulah kita seolah sedang menumpang kapal untuk menuju pada tujuan akhirat kita Ketika air itu masih tetap di bawah, maka kita aman Tapi bila air itu sudah masuk ke dalam sampan, maka itulah yang dinamakan dengan bahaya Seorang muslim tidak diminta untuk anti duniawi yang tidak boleh ia dikendalikan oleh dunia Yang harus dia lakukan, mengendalikan dan memanfaatkan dunia untuk menuju pada tempat tujuannya Maka lihatlah dunia dengan cara seperti itu Perbudaklah dunia, bila tidak dia yang akan memperbudak kita Bagaimana memperbudak dunia? Suruh ia bekerja untuk kepentingan akhirat kita Suruh ia bekerja untuk kepentingan dakwah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!